Walau masih berseteru dengan ibunya sendiri, putri sulung Nikita Mirzani, Loli tetap punya waktu soal asmara. Buktinya, gadis 16 tahun itu baru-baru ini memamerkan sosok pacar barunya di media sosial Instagram. Melansir Instagram story Loli di akun 1aurab, Senin, 24 Juli 2023, Loli terang-terangan menandai akun Instagram Sang Kekasih, Fadel Badjideh. Loli mengklaim belum genap sepekan berpacaran dengan pemuda asal Kupang yang hobi menari alias dance tersebut. Lewat unggahan Instagram 1aurab, Loli mengunggah video dance kekasih barunya yang bernama Fadel Al-Fajar Badjideh. Dalam unggahan tersebut Loli mengucapkan terima kasih dan ucapan sayang untuk Fadel. Caption tersebut juga turut diberikan lambang hati. Unggahan tersebut sempat direpost ulang oleh Fadel saat kembali melontarkan kata sayang pada Loli. Setelah unggahan tersebut direpost, Fadel kembali mengunggah potret selfie putri dari Nikita Mirzani itu dengan memberikan tanda akun Instagram Loli. Bukti kisah asmara Loli dan Fadel semakin kuat setelah akun Instagram keduanya menuliskan bio yang sama. Tanggal tersebut disinyalir menjadi tanggal resmi keduanya menjalin hubungan pacaran. Atas unggahan-unggahan tersebut kini warganet mulai membanjiri unggahan Instagram pacar Loli, Fadel. Berbagai komentar dilontarkan warganet yang baru saja mengetahui kabar hubungan mereka. Perseteruan antar Nikita Mirzani dan putrinya, Loli masih jadi perbincangan hangat warganet. Kini permasalahan seolah menemui babak baru setelah Nikita Mirzani baru saja umumkan jika ia tengah mengurus proses surat waris dari hartanya. Artis sekaligus wanita pebisnis ini mengakui jika dia dibantu oleh seseorang untuk mengurus sejumlah aset yang masuk dalam warisannya nanti untuk anak-anaknya. Nikita sempat gegerkan publik dengan isu dirirnya yang mencoret putri pertamnaya, Loli dari daftar ahli waris. Namun hal tersebut sepertinya belum dibenarkan Nikita Mirzani. Nikita telah menuliskan jika harta yang ia miliki akan dibagi berdasarkan hukum Islam. Di mana anak laki-laki akan memiliki jatah lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Mantan istri Antonio de Dola itu mempersiapkan yang terbaik untuk bekal anak-anaknya kelak. Dia bercermin dari sejumlah tokoh publik yang malah meninggalkan utang kepada keturunannya. Terima kasih telah menonton!